Kalau yang tadi berbahan dasar ayam, sajian masyarakat Tionghoa yang jadi makanan khas tahun baru Imlek 1 ini, berbahan dasar teripang. Ya, inilah angsio haison, teripang atau sejenis kerang laut yang juga sering dijeluki tipun laut. Bukan perkara mudah untuk mengolah teripang. Sebelum dibasak, teripang kering harus direnam dulu selama 4-5 hari sambil dibersihkan bagian perut dan kulitnya. Setelah bersih dan mulai mengembang, teripang direbus dan dipotong-potong sesuai selera. Angsio haison biasa dimasak dengan campuran sayur atau daging. Dan bisa juga dimasak sebagai olahan berkuah dengan rebusan kaldu ayam. Sajian ini bercita rasa mirip seperti kikil sapi, namun bertekstur lebih lembut. Prosesnya itu butuh 4-5 hari. 4-5 hari. Tergantung teripangnya. Tak heran, angsio haison selalu menjadi makanan khas spesial dan turun-temurun disajikan saat perayaan Imlek. Serta memiliki filosofi untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia